Hai Hei dan halo teman-teman kembali lagi DJ TV channel jadi video kali ini sebelum kita ke game class Royale seperti biasanya teman-teman saya mau berbagi juga di video kali ini tentang cerita saya dari pertama kali akun saya kena hack ya teman-teman sampai akhirnya bisa kembali dan kembali semua fitur yang bisa saya gunakannya di YouTube kemudian di video kali ini saya juga mau bahas soal balance update dan sambil main juga nanti sambil cerita itu ya teman-teman dan yang terakhir disini teman-teman sebelum kita mulai videonya saya mau kenalin suatu turnamen karena banyak banget yang tanya gimana cara kita jadi pro player di game class Royale karena di Indonesia ini basically enggak ada turnamen gede atau jarang banget ada turnamen di game class Royale teman-teman mungkin ada turnamen-turnamen kecil online yang mungkin nah itu itu ajalah yang bikin ini bikin kita secara semangat itu kendor ya teman-teman udah kita punya skill di game class Royale cuman enggak ada medianya atau enggak ada perantaranya buat bisa kita jadi seorang competitive player jadi disini turnamennya lagi-lagi dari loot.fpisl ya teman-teman dulu pernah saya bahas juga ini jadi memang ini adalah salah satu penenggara turnamen yang sering ya di game class Royale dan selalu open teman-teman buat slot dari orang-orang atau tim dari Indonesia jadi buat teman-teman semua nih yang merasa miliki skill dan pengen buat main kompetitif walaupun teman-teman enggak ada turnamen di Indonesia kalian bisa coba ikutan ini jadi di turnamen kali ini tuh akan diselenggarakan di 21 Maret ya dimulai di 21 Maret ya teman-teman disini di turnamen ini akan seperti CRL serunya serunya teman-teman jadi ada kualifikasi 1v1 nanti akan saya setel videonya juga disini ada kualifikasi 1v1 dan 2v2 dimana siapa yang terbaik di negara itu di negara Indonesia contohnya ya 1v1 nya dan 2v2 nya akan diambil satu-satu nomen 1v1 player dan 2v2 kan 2 player tuh 2 player itu diambil jadi 2v2 terbaik dan 1v1 terbaik akan diambil kemudian dijadikan satu tim kemudian wajib untuk menambahkan satu pemain nantinya yaitu pemainnya itu dari Asia dari Indonesia lagi nggak papa ibaratkan 4 Indonesia player ditambah wajib juga buat tambah satu pemain luar tapi itu nggak tahu sih wajib atau enggak jadi di luar Asia kalau kalian mau nambahin dan wajib juga punya manager atau mungkin bisa dibilang coach ya teman-teman nah disini nanti di turnamen ini akan ada setelah kualifikasi itu akan ada 8 spot tim ya teman-teman dimana itu timnya per negara atau per toko kota lah bisa dibilang jadi dari Jepang nanti tim Tokyo namanya dari Korea tim Seoul dari Taiwan tim Taipei dari China tim Hongkong gini dan ada Shanghai juga dan dari Malaysia tim Kuala Lumpur New Delhi dan Jakarta dari Indonesia nah disini kita akan bermain di regular season jadi orang-orang yang terpilih atau yang terkualifikasi dari 1v1 dan 2v2 tadi akan masuk dalam tim Jakarta dan mereka akan berlaga di ini ya teman-teman di apa namanya nih regular season hingga nanti bisa masuk ke dalam playoff dan tentunya sistemnya beda-beda kalau di single kalau di kualifikasinya single elimination dan bukan turnamen ya teman-teman tapi kita melawan bagannya itu udah disediakan semua sama ini teman-teman sama website ini atau sama penyelenggaranya jadi kita nanti tinggal terima aja ketika ada ketika jadwal kita samain ya teman-teman dan semua jadwal bagan itu udah tersedia kita tinggal check-in sebelum main seperti itu teman-teman bisa tengok aja linknya ada di deskripsi semua lengkap banget ada informasi ada cara registrasi juga kalian bisa cari-cari sendiri aja saya udah kasih beberapa link di bawah ya teman-teman ya teman-teman Oke kurang lebihnya seperti itu jadi kalau kalian pengen gabung atau kalian penasaran kalian tinggal klik link di bawah aja nanti kalau ada bingung-bingung kalian bisa tanya di IG saya teman-teman jadi seperti itu turnamennya nah kemudian kalau kalian sempat mengikuti saya ya teman-teman dari awal Januari itu kan saya kena hack ya akun saya teman-teman jadi akun YouTube saya kena hack dan baru balik itu di awal Februari bukan awal sih pertengahan Februari atau awal ya saya lupa tapi itu semua fiturnya belum lengkap teman-teman seperti guideline saya itu nggak hijau semua masih kuning ya teman-teman saya si hacker ini kemudian saya nggak bisa monotain ya teman-teman atau saya nggak bisa mendapatkan uang dari YouTube saya sehingga saya memilih untuk vakum aja dari YouTube sampai akhirnya sekarang sudah balik seperti semula nah disini sambil cerita-cerita saya akan saya akan berbagi aja sekilas aja bagaimana cara saya ngembalikan akun saya yang kena hack sampai sekarang ini bisa pulih seperti semula ya teman-teman ya nah disini saya akan sambil bahas juga balance atau update yang ada yang terbaru ya teman-teman disini kalau kalian lihat ada miner dimana dia itu dimasinya dikurangi hanya untuk ke tower jadi tetap sama kepada troops cuman ke tower itu dikurangi ya teman-teman 35% sekarang ya teman-teman nah kemudian ada earthquake dimana earthquake sekarang bisa ngancurin tesla yang ngumpet teman-teman kan tesla saya itu bisa berdiri bisa ngumpet nanti kita akan coba earthquake juga untuk golem disini karena saya bukan player golem ya terlalu suka main golem saya nggak gitu bahas nanti teman-teman kemudian Canon card sama Canon ini ditambah 5% damage nya jadi kita langsung aja teman-teman ya kita coba dulu kartu baru disini kartu barunya itu seperti snowball ya teman-teman yang dia bisa bikin efek knock ya teman-teman teman-teman kayak log juga cuman dia bisa keluarin royal recruit satu biji jadi kayak meganet lah teman-teman meganet tapi keluarinya itu royal recruit satu biji dengan elixir tiga doang cuman deploy time-nya itu lama banget teman-teman gimana sih infonya nih nah disini kalian bisa lihat oh nggak ada ininya teman-teman kita langsung aja ya teman-teman kita cobain aja disini nantinya seperti itu kartu barunya nah di deck kali ini kita menggunakan deck lava dimana kita bisa mencoba banyak sekali kartu yang bisa kita coba ya teman-teman di meta baru ini seperti Canon yang habis dibuff 5% ya teman-teman kita nanti bisa lihat kemudian miner kita juga bisa lihat dari dia kan kena nerf ya teman-teman ke towernya jadi 35% dari 40% kemudian kita juga bisa lihat kartu baru nanti nah karena dia nggak keluar-keluar nih musuh saya teman-teman kita sambil bahas nih jadi akun youtube saya itu hilang atau kena hack ya teman-teman di awal januari itu prosesnya lama banget karena si hackernya ini agresif ya teman-teman dia pakai akun saya itu buat live streaming scamming ya teman-teman atau penipuan penipuan tentang euterium atau Bitcoin lah seperti itu teman-teman dan saya hokinya saya itu banyak akun-akun youtube yang kena headline itu nggak sampai segitinya teman-teman jadi cuman akun saya ini yang sampai kebangetan lah si hackernya ini jadi sampai saya itu harus kehilangan akun saya cukup lama teman-teman prosesnya dari youtube itu lama dan setelah balik di Februari teman-teman oh ya untuk pertama kali ya teman-teman saat saya cara balikin saya itu cara saya untuk mengembalikan akun YouTube saya itu saya kirim email ke orang YouTube nya teman-teman kemudian saya sebenarnya saya pertama kali itu di Twitter dulu saya DM tim YouTube di Twitter ya teman-teman saya mention dulu sih sebenarnya mention dulu sampai saya dapat info-info kemudian dari bro Ren Ren dari channel Ren YouTube channelnya itu Ren ya teman-teman kemudian dari CCJM juga dia bantu saya dia suruh saya email ke tim YouTube nya dan di tim YouTube sendiri saya mendapatkan balasan kalau saya ini udah bukan partner lagi karena channel saya ini bener-bener masalahnya itu beda sama channel yang lain nomor channel saya ini udah kena report penipuan nomen nah jadi repotnya disini saya nggak bisa menghubungi si tim YouTube ini secara live nomen jadi saya bener-bener harus nunggu email yang bisa dikatakan seminggu itu bisa cuma dibalas dua tiga kali email saya nomen itu parah banget sih disini kita cycle dulu nah kartu baru ini fungsinya sebenarnya buat defense nomen ini karena saya nggak ada atau cycle kartu saya jelek aja jadi saya pakai buat cycle dulu teman-teman disini kita akan pakai Canon oke oke kemudian kita zip aja dulu oke kita sabar aja teman-teman nah perlu diingat disini lawan menggunakan lightning ya teman-teman ya spellnya lightning dan dia adalah golem nedo oke disini kita akan baby dragon dulu oke disini kita bisa split push nomen oh dia malah fokus buat golem nomen jadi disini kita mungkin bisa all in aja dulu disini kemudian disini kita akan pakai Canon ini kita baby dragon aja disini kemudian kita langsung royal recruit dia pasti lightning ini teman-teman kita mega minion lagi oke kita lanjut dengan lava aja teman-teman di sebelah kiri oke kita lanjut lagi dengan miner kita tambah baby dragon juga karena dia malah fokus buat bertahan nomen eh fokus buat menyerang maaf kita real recruit dulu disini nah disini kita tinggal poison aja kita bisa dapetin game kali ini nah kita balik lagi cerita ya teman-teman jadi setelah apa tadi ya setelah saya dapet info dari ccm dan rena atau teman-teman youtuber lainnya yang kena hack untuk email saya akhirnya bisa dapetin akun saya kembali itu email-emailan sama tim youtubenya sobat buat kak deyan yang bantu saya terima kasih banyak karena dia ini bener-bener bantu saya dari awal sampai akhirnya channel saya bisa balik teman-teman nah kemudian karena udah balik di bulan februari itu saya udah bisa akses channel saya ya cuman ya itu tadi beberapa fiturnya nggak bisa diakses hingga akhirnya saya putuskan untuk eh fokus buat latihan aja buat kayak main sama teman-teman ya teman-teman menjelang ada kelas royali lagi jadi saya bener-bener nggak main youtube lagi biar tim youtubenya juga bisa fokus buat benerin channel saya dan akhirnya bisa balik sekarang teman-teman jadi kuncinya itu sebenarnya kita tinggal nunggu aja atau sabar aja karena prosesnya setiap channel itu berbeda-beda teman-teman kalau mungkin ada teman-teman itu punya teman yang ke-hack atau mungkin kalian sendiri pernah ke-hack channelnya pasti bisa balik sih kemungkinan besar ya teman-teman cuman ya itu prosesnya beda-beda jadi kita harus menghargai juga apa yang disampaikan oleh tim youtubenya karena itu emang bener-bener kejadian yang terjadi teman-teman karena emang hacker yang hack akun saya ini bener-bener agresif teman-teman beda sama hacker yang lain mungkin beda dalam hal yang apa ya teman-teman ya nggak tahu juga sih aneh juga karena dia ini ada dia nge-hack subscriber yang lebih cuman dia malah pakai channel saya buat scamming jadi aneh aja oke teman-teman jadi kartu baru tadi seperti itu tapi nggak terlalu terpakai sih teman-teman karena kita menggunakan deck lava lawannya itu golem dan dia nggak gitu banyak ya luar ini dan sekarang kita akan coba Canon card dan endquake ya teman-teman nanti kita akan coba lagi boleh oke teman-teman dan satu lagi ya hal yang apa tadi ya yang mau saya sampaikan tuh intinya gitu lah teman-teman soal kayak tuh sampai akhirnya akun saya balik dan sekarang saya udah bisa montan lagi akun saya ini ini kurang sigap tadi lagi ngomong intinya seperti itu teman-teman kemudian disini Canon card mendapatkan buff yang sama ya teman-teman dia bisa mendapatkan damage yang lebih 5% dibanding musim yang lalu ya teman-teman atau kita disini set aja jadi kita dapat satu hit dari mini pk eh malahan kita kali ini wall breaker ini teman-teman wall breaker mega nade kita ada tau sekarang teman-teman emang deck wall breaker ini masih OP sih teman-teman masih kuat teman-teman dia emang bener-bener card tuh yang sangat worth it buat nyerang teman-teman karena dengan hanya 2 elixir aja dia bisa kasih damage yang luar biasa harus connect lagi teman-teman Canon card emang gini teman-teman kekurangannya ya oke kita pakai darkpin sebelah sini kita nanti mau puterin aja nih teman-teman meganet lawan kita puterin dulu kemudian kita akan earthquake aja disini kita save ya earthquake selain kalian bisa pakai buat bangunan kalian juga bisa atau boleh pakai juga buat seperti itu timings saya telah terus teman-teman nah harusnya bisa pas gitu tuh tambah lagi nah disini kita gak boleh kena hit nih bener-bener jangan sampai kena hit nih teman-teman karena kalau kita kena hit bisa kacau nih kita mas ketir dulu disini buat bunuh mini pknya ya kita earthquake aja aduh gak kena lagi itunya oke kita save dulu disini oh dia ada fireball teman-teman artinya kita harus hati-hati disini kalau sampai dia miner ya teman-teman nah dia miner kita ambil ini teman-teman oh dia gak keluar ini lho kita air food lagi dia meganetnya oke kita fireballnya kita mas ketir aja disini ini kita langsung aja eh aduh mati mas ketir saya eh serangan terakhir nih teman-teman tapi dia ada ini sih eee mini pk sih kita earthquake langsung aja disini kita bisa zap nah menang teman-teman nice hampir kalah teman-teman dia mungkin 1 hit magic archer atau 2 hit magic archer plus fireball bisa hancurin torse ya teman-teman untung aja predict miner di belakang tadi bisa menang ya teman-teman jadi paling tidak di video kayak ini sampai disini dulu ya teman-teman nanti kita akan lanjutin challenge-nya atau mainin lagi challenge kita itu di video selanjutnya jadi di video kayak ini kita udah cobain kartu barunya aja teman-teman kartu barunya namanya adalah bingkisan royal ya teman-teman dan juga kita cobain canon card canon earthquake juga dan miner yang habis di balance update oke teman-teman jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini semoga bermanfaat dan ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman see you teman-teman